Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Namun ketika masuk di usia pemuda Kira-kira 15 tahun bisa kurang dan bisa lebih Lalu berubah menjadi pemuda binal, nakal, tak kenal ngaji Gak pernah sholat, apalagi baca Al-Quran Padahal dulu semasa masih kanak-kanak Semua kebaikan itu tidak pernah ditinggalkan Sekarang tidak pernah lepas HP-nya Pelajaran sekolahnya berantakan Mulai kenal arak, narkoba, dan sejenisnya Mulai kenal pacaran, bahkan zina, dan dosa-dosa lainnya dilakukan Bayangkan bagaimana perasaan hati orang tuanya Yang dengan kasih sayang dan kelembutan Merawat dan menjaganya siang malam Melihat anaknya seperti ini Ibunya pasti menyesal telah melahirkan Menyusui dan membesarkan Tapi kok anak ternyata seperti ini Namun doa penuh kasih sayang seorang ibu kepada anaknya Tidak pernah berhenti Siang dan malam dipanjatkan doa kepada Allah Agar anaknya kembali menjadi anak sholat Ayahnya pasti kecewa berat Mungkin diam-diam berharap Anak yang membawa malu ini Yang setiap hari memproduk dosa Cepat mati saja Namun naluri seorang ayah tetap tidak tega Maka doa penuh kasih kepada anaknya tidak pernah berhenti Siang dan malam dipanjatkan kepada Allah Agar anaknya kembali menjadi anak sholat Ma'asyur al-muslimin rahimahmullah Pupuklah keyakinan Bahwa cepat atau lambat Kita semua pasti mati Kita semua pasti akan mati Karena dengan modal keyakinan ini Memudahkan kita untuk dapat merasakan Adanya negeri akhirat Yaitu alam kelanggangan Tempat kita di sana Di negeri akhirat itu tergantung dari bekal Atau pahala yang kita bawa dari dunia Kesadaran akan hal ini Akan dapat memotivasi diri kita Bahwa kehidupan di dunia pada hakikatnya Adalah semata-mata arena mengumpulkan pahala Yaitu dengan jalan taat dan patuh Melaksanakan aturan main Yang ditentukan Allah dan Rasulnya Yang antara lain Menirikan sholat Berserah diri atau tawakal Sabar waktu ditimpa musibah Bertahan dalam kondisi tidak nyaman Sabar waktu diperlakukan zolim oleh orang Melawan kezoliman jika punya kemampuan Meninggalkan perbantahan Sedangkan kita merasa benar Berlaku baik kepada orang Amar wa'ruf naimungkar Menolong orang-orang yang sedang kesusahan Tidak iri dengki Tidak takabur atau sombong Tidak riak atau pamer Membantu dalam pekerjaan keluarga Tidak menyakiti hati orang Dan tidak memutuskan persaudaraan Menjauhkan diri dari sikap amarah Mudah marah, emosinan Berlaku bijaksana sewaktu disakiti orang Selalu memohon ampun Bila terlanjur melakukan pembangkangan Atau maksiat Tidak bergunjing atau membicarakan aib orang Kecuali dengan tujuan Agar orang lain selamat dari kejahatan fitnah yang dilakukannya Tidak berburuk sangka atau suudzon Kecuali kepada orang-orang yang kita anggap licik Mempunyai gelagat tidak baik Karena umumnya orang yang tertipu Justru dimulai ketika kita husnudzon Ketika kita percaya Silahkan tanya orang-orang yang pernah tertipu Awalnya adalah tidak menaruh curiga Lalu percaya Dan akhirnya tertipu Selanjutnya amal baik itu adalah Tidak berlaku zolim Baik itu zolim berupa tindakan Ucapan atau pikiran Selalu ramah Memaafkan orang yang menganiaya kita Selalu ingat Allah di waktu duduk, berjalan, maupun berbaring Mendamaikan permusuhan Memuliakan tamu Memenuhi undangan Menjenguk yang sakit Mengajak orang ke jalan Allah Menyampaikan kebenaran Memenuhi janji Berlaku baik terhadap tetangga Mengeluarkan zakat Bersedekah Tidak kikir Menjaga kebersihan Mendoakan orang tua Tidak durhaka kepada orang tua Berlaku lemah lembut kepada pembantu Mengantarkan jenazah Olahraga agar sehat untuk ibadah kepada Allah Menuntut ilmu Mengamalkan ilmu Menyantuni anak yatim Bersyukur atas nikmatnya Melaksanakan haji bagi yang mampu Tidak melakukan syirik Tidak mendatangi dukun Dan tidak percaya dukun Yang sering dikatakan Paranormal atau orang pinter itu Bekerja mencari yang halal Da'wah Jihad Membela agama Allah Bukan membela yang bayar Membela Rasulullah ketika dihina Jangan ketika idolanya disinggung Dibela mati-matian Namun ketika Rasulullah dihina Diam Ketika zuria Rasulullah Dizalimi melengos Pura-pura tidak tahu Bahkan hanya sekedar dengan Sepenggal kata pemilaan Tidak mau Dan lain-lain Masih banyak kebaikan-kebaikan Yang dapat kita lakukan Ma'asyur al-muslimin Rahimahumullah Untuk dapat memudahkan taat Pada aturan main Yang dibuat Allah dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Kita harus memiliki fondamen-fondamen Yang mantap Yaitu berupa pengertian Berupa hikmah yang mendalam Mengenai konsepsi-konsepsi Allah tentang manusia Jangan mengharapkan pengertian ini Atau hikmah ini Datang secara instan Karena pengertian Atau hikmah ini Hanya akan dikuasai Setelah melalui proses pencarian Yang sungguh-sungguh Allah berfirman Di dalam surat Al-Isra Ayat 19 Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat Dan berusaha ke arah itu Dengan sungguh-sungguh Dan dia adalah mu'min Mereka itulah orang-orang Yang usahanya dibalas dengan baik Bila kita tidak pernah Menghidupkan proses ini Maka Kita tidak akan pernah Mengerti secara Hakul yakin Apa itu konsepsi-konsepsi Allah terhadap manusia Semakin dini proses ini Dihidupkan Maka semakin lengkap Dan mendalam Pengertian atau hikmah Yang akan diperoleh Oleh karena itu Bila kita mulai Menghidupkan proses ini Di usia 60-an tahun Setelah pensiun misalnya Maka dengan umur yang tersisa Tersisa akan sedikit sekali Pengertian atau hikmah Yang dapat diperoleh Seusia itu sudah banyak Sel-sel otak yang mati Sehingga pelajaran sederhana Sulit dipahami Seusia itu Penyakit tua satu persatu Mulai datang Sehingga badan ini Rasanya malas Diajak ibadah dan belajar Dan Masih banyak Kendala lainnya Ini berarti Semakin sulit pula Kita dapat taat Kepada keinginan Keinginan Allah SWT Fakta sejarah Menunjukkan Potensi mendapatkan Pencerahan Hikmah Pengertian Paling kuat itu Terdapat pada usia muda Bukan pada usia lanjut Pemeluk dan pengikut Setia para nabi pun Pada awalnya Adalah para pemuda-pemuda Tetkala nabi Musa Mengajak kaumnya Untuk menyembah Allah Maka hanya Para pemuda sajalah Yang mau mengikuti seruannya Allah berfirman Dalam surat Yunus ayat 83 Tidak ada yang beriman Kepada Musa Selain keturunan Dari kaumnya Disertai ketakutan Kepada Fir'aun Dan para pemuka Kaumnya Yang akan menyiksa mereka Sesungguhnya Fir'aun Benar-benar Sewenang-wenang Di bumi Sesungguhnya Ia benar-benar Termasuk orang-orang Yang melampui batas Begitu juga Pada awal Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Menyampaikan Risalah Islamnya Para pemudalah Yang lebih dulu Menyambutnya Pemuda-pemuda Itu antara lain Ali bin Abi Talib Karamallahu Abu Dhar al-Ghifari Umar bin Khattab Sa'ad bin Abi Waqas Mu'ad bin Jabal Abdullah bin Mas'ud Talhah bin Ubaidah Zubir bin Awam Dan lain-lain Yang rata-rata Baru menginjak Usia 20 tahun Adapun Abu Bakar As-Siddiq Saat itu usianya Belum mencapai 40 tahun Jadi masih Dikatakan Pemuda Demikian pula Ketika masyarakat Keranjingan Menyembah berhala Tampil pula Pemuda Ibrahim Yang menghancurkan Berhala-berhala Yang mereka sembah Para penyembah berhala Yang lain berkata Kami mendengar Seorang pemuda Yang mencela mereka Maksudnya Yang mencela Dan menghancurkan berhala Dia dipanggil Dengan nama Ibrahim Kita pun mengenal Sikap teguh Para pemuda Yang menentang Kompromi antara Kebatilan dan Kebenaran Dalam kisah Para penghuni gua Atau Ashabul Kahfi Yang pada akhirnya Mereka ditidurkan Allah selama 309 tahun Mereka tinggal Dalam gua Selama 300 tahun Dan ditambah 9 tahun Begitu juga Para nabi lain Seperti Nabi Yusuf Nabi Isa Dan lain-lainnya Mereka menjadi Nabi Dalam usia muda Hal ini semua Menunjukkan Bahwa potensi Untuk menangkap Pencerahan Menyongsong Hidayah Mendapatkan Hikmah Paling kuat Terdapat Pada usia muda Bukan setelah tua Begitu pula Karir waliullah Seperti Seh Abdul Qadir Al-Jailani Raden Patah Hasan Basri Dan wali-wali lain Memulai karir Kewaliannya Waktu masih muda Ulama-ulama Seperti Imam Shafi'i Imam Hambali Kiai Haji Hashim As'ari Kiai Haji Ahmad Dahlan Juga memulai karir Keulamaannya Waktu masih muda Begitu juga Tokoh-tokoh Islam Seperti Soekarno Hatta Muhammad Nasir Tan Malaka Dan lain-lainnya Mereka semua Memulai karir Ketokohannya Sejak Waktu masih muda Bahkan Sejak anak-anak Lanjut ke usia Muda Hingga dewasa Mereka semua Menjadi tokoh Tidak tiba-tiba Tidak instan Tidak menjadi tokoh Karena menyebar Baliu di mana-mana Menjadi tokoh Tidak karena Membayar Pelacur-pelacur Intelektual Kere Tidak membeli Ulama-ulama Rakus dunia Tidak menyokok Pejabat dan Politisi Polisi busuk Tapi mereka Merintis Sejak masa Anak-anak Hingga dewasa Wahai Pemuda Purwosari Khususnya Bangkitlah Pelajari Islam Amalkan Islam Perjuangkan Islam Menangkan Islam Kemenangan Islam Adalah Rahmat Untuk semua orang Kekalahan Islam Berarti Bencana Penderitaan Dan kehinaan Dan Indonesia Emas Adalah Indonesia Ketika puncak Peradaban Islam Memimpin Bukan mengikor Demikianlah Khutbah yang dapat Saya sampaikan Semoga bermanfaat A'udzubillahimminan Syaitanirrojim Wa mayyuti'illaha Walrasul Fa'ula'ika Ma'anladhina An'amallahu Alayhim Wasiddiqina Waswada'i Wassalihina Wahasuna Ula'ika Rafiqah Aku lukau lihada Wa astagfirullahaladzim Liwalakum Fastagfiruh Ya'firlakum Innahu Hulal Ghafuru Rakhim Hulal Ghafuru